saya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang kembali di Femlog ya bersama aku Khalil Tok Tok host kesayangan cewek-cewek besarnya gila apa kabar kalian semuanya semoga hari ini kalian nonton video dengan keadaan happy dan jangan lupa tuh sunyum ya guys ya Nah ada yang beda kali ini biasa di kamar sama depan PC di studio kali ini ada beda karena soalnya aku lagi ada di Solo di video kali ini aku mau cerita perjalanan kami itu ke Solo ada aku ada ada Habib Atos ada Shakir Habib Ali dan keluarga Nur Mustafa yang ini ada Ustadz Ustadz ada anak-anak yang lain nana istana segap ya semua lah pokoknya keluarga Majelis Nur Mustafa itu kita mau ke Solo dalam acara haul menghadiri haul nah perjalanan kali ini itu berangkat jam 1 malam beres pengajian di awal video itu dibuka dengan pertemuan antara aku dan Shakir bersama Habib Atos itu kami bercanda di Shakir kan karena si sakit baru nyampe dari banjar dia baru nyampe dari banjar terus sebelah terus bercandain nggak usah ikut aja sakit nggak usah ikut aja sakit biasa kalau emang sakit selalu sering bercanda-bercanda gitu kan udah tuh selanjutnya videonya aku ngerekam kita lagi kumpul doa baca doa terus yang dipimpin oleh Habib Atos supaya perjalanan kita itu selamat sampai tujuan Nah aku di mobil itu bareng sama Kunyin sama Gusipul sama Shakir akhirnya sama Habib Atos berlima kami di mobil yang satunya Habib Ali di mobil satunya sama Ustadz Muhyiddin Ustadz Jenal dan yang lain-lain kan tiba-tiba lagi ngobrol-ngobrol ada yang ulang tahun ya itu adalah Ustadz Bimlir happy birthday ya Ustadz Bimlir terus si sakit mau ini mau bilang kita terjain kita terjain mau digas sama dia kacau lah kenapa orang ulang tahun itu ada digas kacau lah orang ulang tahun itu ada digas kacau lah orang ulang tahun dia mau digas sama sakit loh ada orang ulang tahun jadi ceritanya mau digas sama sakit diapa dia wajib ga ini Oh sakit jiwa-jiwa pengen ini ya iseng makanya kita suka bercanda sakit tuh nah sakit orangnya suka iseng aku juga suka ngisengin sakit karena kehebbian ku adalah sekarang mood ku adalah mengganggu sakit kacau loh dia tuh memang lanjut lagi aku dari atas tuh di tengah mobil tengah gelapnya mobil tuh sering jalan-jalan itu emang udah kayak kebiasaan maksudnya udah apa namanya bahanlah sakit kayak lucu-lucuan karena sakit gemoy siapa yang sedih sakit gemoy enggak aku enggak aku enggak aku enggak setuju tiba-tiba kita siap dari situ nunggu lah nunggu kode jalan dengan dari hati dan dari dari arahan yang mimpin di hati itu kebetulan manjana kita lihat tuh hati bunyi jalan apa belum kode udah dibilang oke jalan nih udah kita jalan ini adalah mayor kan ada mayor tadi di mayor randi kode udah dibilang oke jalan nih dulu kita jalan nih udah kita jalan nih jalan-jalan sudah dilantarkan kitalis gue berangkat dengan lantunan suara merdu kosidak dari sakir daulah yang sangat merdu banget saya nanya tuh mau kunyin kemana kita nyin arahnya tuh jalannya tuh dari kemana-mana aja kita coba jelasin rute kita hari ini kemana nih? kita ke Tegal dari Manggis ke? dari Manggis ke Kendo ini dulu isi bensin isi bensin dulu Cilandak habis itu masuk tol mampir ke rest area tidur eh jangan lah, kalau ada pesawat nih kita kir jangan tidur kalau di depan kirim ya kita temenin kir lu depan eh lagi ngobrol tiba-tiba di jalan ada Heikal banget motor lo gak jelas lu eh Habibana ke jaket apaan lu kan? beranak nyusul nanti biasanya mau aduk ha 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 tapi air mata keluar terus lu pake banget Heikal ha ha tapi air mata keluar terus lu sekarang Heikal biasa ngualit belakang cari kopi sekarang naik motor masa turun pangkat wow Heikal tidak ikut karena mungkin dia lagi ngambil kerjaan atau udah janji sama orang masalah kerjaan kata dia kan akulah ekspresi Ekal kan Ekal itu kayak gak enakan, terus mimik wajah itu kayak sedih karena biasanya Ekal yang nemenin Habib kemana-mana tuh jarak-jarak selalu ikut selalu Ekal kan nah tiba-tiba Ekal gak ikut, jadi kayak ada yang kurang, apalagi Ekal sering sering kemana-mana tuh sama Habib, jadi kayak ada yang kurang begitu Ekal gak ikut sedih banget dengan Ekal yang pura-pura tuh senyum tapi kita juga harus tetap terus senyum karena Ekal mungkin lagi ada kerjaan katanya dia nyusul, gak tau nyusul apa gak kan terus jam 1.56 kita jalan, yang lain tuh udah pada tidur nih aku masih agak-agak dengar-dengar lagu tapi gak ngobrol sama hunjin bebatos, kadang takut keganggu yang lain berisik kayaknya udah pake headset dengan lagu akhirnya kita mampir di ares area dulu buat isoma, istirahat sholat manyun setelah sholat makan kita sholat subuh dulu tuh, aku sholat subuh dulu terus jajan tipis-tipis terus pas aku mau ke Shakir aku kan baru dari Apamat beli ini kan beli apa namanya permen karet ada menemukan sebongkah telur yang kok hitam nih aku cek lah ini kayak telur Filipin nih ya kan kita seluruh review Shakir aja kan karena Shakir dengan kondisi yang tidak fit itu kita suruh makan akhirnya bercanda telur pun dimulai sakir telurnya nih bang Giki ini telur ini hari-hari susun lihat kayak telur siapa nih itu masih mentah itu enggak kulitnya emang ya bang ini kayak telur siapa ini dibakar telurnya hitam bakar dalamnya putih post of chronology bu namanya ah disini disini namanya telur apa nih Kak? kain namanya telur apa Kak? telur bakar oh telur bakar telur bakar bakar sin bakar sin bakar dah sin mbak bakar sin enggak enggak ada kayak tapi enggak usir enggak enggak repot repot amat tampar sekarang enggak repot tampar boleh enggak enggak jadi gimana kira sama cewek ini dong aku lagi buka telur ini waduh hari-hari ya ini bahas telur itu bahas apa itu ya? bahas telur ratna 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 dan baru lagi kemarin tuh namanya raimu raimu kita itu harus mempersiapkan generasi ibu-ibu yang akan melahirkan tanah ustaz lihat dia ustaz ustaz lihat dia ustaz banyak membimbing calon-calon ibu waw apa yang lalu dia lho baratnya tuh slebor anak orang terus dari di slebor apa? membimbing 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 dinding rahimanan icor 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 oh telur asin itu kir iya belahnya pakai pisau pakai pisau biar tepat pakai sendok kan katanya enggak gitu kir kalau telur asin ya tap-tap layarnya bukan aku cuma tengah review aja penasaran aku kira kayak telur Filipina kasih tau bang nixitau yang lebih berpengalaman tuh dipoke nah ah bukan nih ini nih tahunya mengkodok aja mengkodok hei ada shalat udah banyak-banyakan kan cicip dulu nanti kehasinan oke bismillah hehehe hehehe belum sekuat tuh hmm rasanya apa? asin? luar dulu bahan ini kawin berarti bukan salah pak mus itu masakan ini memang telur kacau loh pak musel yang makan mau kawin ah bener luar tuh yang makan mau kawin ada gaji 100 juta perhari nawarin telur asin iya rasanya apa telur asin ya berarti ya ini saya tadi ngeblok 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 nawarin telur asin mau gak? nawarin telur asin telur asin ditawarin oh ditawarin ngejok ini jamu ini wudang 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 tandung tapi ini telur asinnya gak manis loh gak manis iya kan dia asin lu kok pilih dong mau raimu sabendeng kepala lu 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 kan udah liat lu kan udah liat lu lu kan itu maksudnya iya itu gak saya coba itu gak saya coba soto berarti antum namanya berarti saya sakir iya cuma bukan bin sumer kalau anak bin bintilan aku lagi sakit guys iya ayo Allah ayo dong makan lagi sakit mbak kurang apa? kurang panas emang kurang panas coba kurang panas iya oh iya panas sebadannya panas nih pak serius kurang panas kuahnya gak apa-apa tambahin air panas lagi ah tambahin air panas yang dimasakkan disiksa abis melaka jadi apa pan sauce tadi masak lagi emang bisa iya bisa kah mbak 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 ngomong dia ini lah bisa kah ben ini nikah aku biar baru pulang panjang baru pulang dari banjar 6 lewat 10 pagi lanjut kita jalan ke Tegal jalan lagi kita menuju ke Zambal Zambal wow kawal gini ke kemana bus ke Tegal ke Tegal kalau ke Tegal ini 40 menit lagi estimasi sampai kesana benar begitu bulu 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 ah bukan pagi-pagi ini pasti guys Oh iya, kita ke Tegal itu Mampir dulu Jiaroh ke Habib Muhammad Bintoyar Al-Adad Sampai Sulap Kalau kalian nggak tahu ataupun yang udah sering nonton Biasanya aku sering nge-plok kan Ada tuh Syakir sama Imam lagi mengoceh di dalam video Kita mendarat di Tegal Tim Ubruk-Ubruk Wali berkat Dulu gitu tagline-nya Tim Ubruk-Ubruk Wali Aku belum ada anak baru Aku anak baru Lalu tahun Kemudian nggak sah Ketaka Tegal Kalau tidak mampir makan sate Tegal Yang kambingnya itu Lima bulan Ke bawah Satu hari langsung potong Nggak bercanda ya Kok apa nama kambingnya gitu Kok empuk dagingnya Kalau di bawah lima bulan Katanya gitu Sudah buka nih sate Ini jam 8 Ini udah buka Bukan pagi kami ditraktir oleh Bang Haji Andre Di sate bu Bu Gedebak Bu Nggak tahu nama bu apa Itu ya Bu lu merah kayaknya Makasih Bang Andre Enak banget Tentu tulisnya Seri-seri Bang Andre ya Tadi dulu di sekalian sate Tegal Bu Wartono Yang ini ya Kok backlightnya? Teren juga kalau pakai cewek kamu? Kok? Teren juga Langganan sate Coba matanya buka sate merah Kenapa? Kenapa? Dia pentingan sate Kalau dia pembu kartu lo? Kalau dia Pak Lawa Bukartini Karena udah jadi langganan disitu Kayak udah membership Udah kayak Udah subscribe Kalau sering ketegak Udah sering nampir disitu Adalah foto Habib Masyakir Eh Habib Atos ngeliat foto itu Merview lah sebuah foto Yang ada Habib Asan Dan ada Syakir Walaupun aku nggak ada Udah otonya Udah nggak ada Betulnya Sedih banget Besok-besok ku tempel Nggak percaya Ku tempel sendiri Puas foto Ku taruh situ Ketembel Bawa punya sendiri Dari tempel Lagu nunggu makanan nih Ada kejadian Kalian tahu apa? Ada drama Per-happy birthday-an Ada yang orang tahu Nih kerjain Baik disitu ada Per-happy birthday-an Banget Disitulah lah Rusuh Mana disupport Yang punya kan Mau gak nikah lagi? Terima kasih Ayah-ayah ya udah candaan keluarga mustafa anak-anak mustafa memang gitu seru-seruan aja udah tuh memang gitu ya gesia beres jarah makan kita lanjut langsung ke solo perjalanan 3 jam lagi terus aku udah nggak ngerekam lagi karena udah ngantuk terus udah tidur jam 1 lewat 10 sampai dah tuh badan lemes langsung masuk kamar akan udah langsung tepar langsung aja aku nggak ngerekam lagi langsung tidur semua tumbruh atau langsung tidur juga bagus-bagus tidur juga tadi pas sampai enggak enggak kemana Oh kalau Agustin langsung diarahnya parah emang aja aku nggak tidur aku langsung ada jama aja lah Maghrib Isya jama bangun-bangun jam 8 malam langsung mandi terus sholat jamaah karena tahu safir ya boleh kita jamaah karena kita mustafir kalau kantung mukhafir orang yang disahabat itu udah aku luar jam 20 21 aku baru beres mandi baru kebangun baru siap sholat maghrib sama Isya sama udah tepat tadi sampai jam 1 terus tepat oke ke hotel langsung tidur juga terus tidur setelah tidur kawan-kawan mandi biar nggak berisiko nge-vlog kan kalau kayak capaian semua kan ini kita keluar dulu gua merokok dulu sama cari kopi dah lainnya ada udah beres gitu aku balik lagi ke kamar lagi pertengah perjalanan di lift temu sakir teng-teng tuh sakit lah kamu kemana kir aku mau ini mau ketemu Bang Ashan di rooftop ayo ikut ikut aku ikut ke atas Bang Ashan Albu Ashan sama-sama Bang Ashan ntar keluar disakir ada Bang apa Rendy-Bang Rendy-Bang apa-apa Rinaldi Bang Rendy dan Bang Renaldi dari Malang hadir juga di Solo semua berkumpul disini tiba-tiba Bang Ashan bilang ada ini ada oleh-oleh bawa makanan dari Malang belum tidur masih katanya Bang Ashan bawa makanan dari Malang itu adalah ganja ganja gore hehehe mau nggak ke kamarku ke kamar Bang Ashan dan review kita review kan tim makanan bawa makanan apa nama makanan namanya ketan intip ketan intip ketan intip betul namanya ketan intip kayak ini ya kayak nenen tuh eh makanan kayak makanan ini makanan kasih mana Bang Malang Madiun kira kasih Madiun kira coba kir kita review dulu tendangan si Madiun tendangan si Madiun udah mau cek lalu ya kita review dulu Bang Ashan ya aku Bang Ashan ya makanannya ya ya ini nggak apa-apa pakai tangan Bang Ashan yang pakai kaki ya kok bel-kobel apa tuh ya kayak di betali nih Uli Uli kalau di Madiun beda namanya ketan kan ket-keta ting-keta 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 dengan cara makannya ya 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 gimana makan ya Hehehe langsung tapi kok fayang-nya nggak Bapak hehehe nggak 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 nggak. eh ini gimana. gimana cara makan bang di kopel di kopel di kopel di kopel pakir pakai jari nih oh iya pak dua lapis tak Bang emang dua lapis gini Bang satu nggak Enggak dua tengahnya ini sisaki ribet gara-gara ini dulu astagfirullahaladzim, dikobel, dikobel, dikontel nah, dikobel bener kayak ketan huli beda kalau di Aceh ini namanya itu? halua kalau di sini namanya ketanggetung rasanya kayak halua, cuma ketan terus ada kelapa ya? ada gula merah ya? ada kelapa, ada kepala, semua ada ini sumpah kayak halua nih ini belum kulit rasanya kayak halua ini ada ketan, ada gula merah ketan yang dibakar kayak keju ya eh, kayak keju ini apa ya? ke kelapa, bener-bener kelapa lu kamar bang Asen ini lu ada viewnya ke jalan loh kami ke alam pak ini namanya ketan ketan enak 1 sampai 10 dia 15 karena dia ada kayak ketan dibakar terus pakai gula merah sedikit terus ada pakai kelapa gitu kan apa namanya ya itu? kalau kata sakit itu makan butawinya uli kalau aku alil ulil ulil dan ilil adalah itil ostaf lazim dong beres itu kami cari makanan karena sakit lapar aku juga makan dikit kan yaudah cari makan keluar cari makan jam berapa? jam 11 mana cari makan jam 11 ya? dari makan makan semuanya sehat akhirnya ketemulah rawon malam makan rawon malam saya basah api ini masak rasu coba ya kedalaman mana? ah gak apa ini kedalaman makanan enak 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 sumpah kayak telur dadar rasanya rasanya kayak apa? kayak telur kayak telur kan? iya aku kalau orang yang tidak bisa mendeskrisnya makanan enggak makan enak sumpah enak sumpah enak ditipu ntar itu basah yang itu basah yang goreng mana? yang goreng cuma aku yang goreng ya itu apa? lokasi ini masir pora mas enggak jadi dah enggak 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 saya rasa tulangnya itu rambut sampai datang kembali di sampai datang kembali di sampai datang kembali di sampai datang kembali di takzia habib abu bakar saya oke oh oke biar punya anak 13 bang om kalau rawon itu udah dicampur mana sih? masinya nasi kemarin yang ini manis rasanya lagi makan tiba-tiba ada orang kecelakaan ada orang kecelakaan jatuh motor ada orang jatuh sepi di balap-balap ini terus berpasir jalan terus berserak selesai dari situ udah balik lagi nih balik lagi ke kamar besok mungkin belum tahu agendanya apa ikutin aja vlog ini terima kasih udah nonton sampai akhir ikuti part 2-nya atau part 3-nya dan video-video selanjutnya aku kali itu untuk undur diri semuanya jangan lupa usunyum oke bye 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 bye